Halo guys, selamat datang kembali di channel. Kali ini kita akan mereview atau membandingkan ikat pinggang LV yang original dan ikat pinggang LV yang KW Super. Kita akan compare, karena di pasaran itu LV ini banyak banget ya. Dia ada yang KW Super, ada yang KW-KWan, dan ada yang original. Nah, kalau kita lihat sepintas ini, siapa yang tahu yang mana yang KW, yang mana yang ORI. Ada yang tahu nggak? Ya, oke kita akan compare. Untuk kepala beltnya ini, dia kurang mirip banget ya, mirip banget sama yang aslinya. Cuma beda di bahannya aja. Jadi beda di bahannya, bentuknya hampir sama persis ya. Jadi sekarang buatannya sekarang itu udah menyerupai aslinya. Kalau kita pakai sepintas, nggak ada yang tahu yang mana KW, yang mana asli. Tapi kembali, itu semuanya kembali ke orangnya ya, dia mau pakai yang mana ya. Yang paling penting itu, yang paling kelihatan itu, biasanya orang hanya perhatikan hanya di kepalanya aja. Tapi yang biasanya itu, yang paling penting itu bukan di kepalanya. Eh, kepalanya dia pengaruh, ini bahannya pengaruh. Ini kalau ini besi biasa ya, kalau ini besinya kayaknya germaniumnya. Kita akan cek ya, bahannya apa ini. Jadi dia beda di bahan, dan kualitasnya lebih bagus. Jadi ini yang original, ini yang KW Super. Oke, untuk kulitnya itu sendiri, dia beda banget ya. Pertama ini, kalau yang ini dari kulit sapi, dia lebih tipis, yang ini lebih tebal. Tipis, ini lebih tebal. Ini, ini bau kulit, kalau ini, bau kulit-kulitan juga. Jadi dia, kita bisa lihat di sini ya, ini lebih tebal. Kalau yang asli itu lebih tipis. Dan dia lebih lengkur. Kalau ini lebih kaku. Ini masih kaku ya. Masih agak kaku, tapi kalau dipakai, nggak terlalu kelihatan ya. Di sini kita bisa lihat perbandingannya. Ini yang palsu, ini yang asli. Jadi kita bisa compare ke sini. Yang mana yang asli ya, yang mana yang palsu. Yang di sini asli, sini palsu ya. Untuk jahitannya sendiri itu, kita bisa lihat jahitannya itu, yang aslinya itu lebih halus dibandingkan yang palsu ya. Ya, kamu bisa kelihatan nggak ya jahitannya ya. Jahitannya ya. Jadi kita bisa kelihatan yang asli itu lebih halus, lebih detail, dibandingkan yang imitasi. Oke, jadi lebih tebal. Kalau kita pakai sepintas aja sih, susah banget sih untuk membedakan yang mana asli, yang mana palsu. Karena buatan sekarang itu udah menyerupai aslinya. Udah mirror, mirror. Akan tetapi itu kembali kepada kitanya ya. Kalau kita lebih sukanya asli, kita boleh lihat asli. Karena itu, kita punya ini, kita merasa lebih nggak was-was gitu loh. Kalau ditanya. Tapi kembali ke kebetulan kita ya. Kalau kita lebih cocok semuanya asli, apakah yang asli? Sebenarnya yang asli itu, bagusnya itu dia lebih tahan lama ya. Kayak seperti ini. ini udah ada saya punya itu belt saya yang asli itu. Dia udah saya pakai udah 10 tahun lebih, masih bagus dia ya. Jadi dia nggak rusak. Sebenarnya kalau yang ini, kulitnya nggak tahan lama. Paling sekitar 3-4 tahun udah rusak. Ya, ini comparingnya kok. Tapi semakin lama, semakin harganya. Kalau yang ini, dari Rp200.000 sampai Rp600.000, Rp800.000 lah. Harganya. Kalau yang ini, yang asli harganya dari Rp10.000.000 sampai Rp15.000.000.000. Sampai Rp20.000.000. Semuanya tergantung dari kualitas bahannya dia. Oke. Jadi, kalau kita investasikan diri kita lebih mahal, lebih banyak, ya kita pakainya lebih lama. Ya, kita pakainya lebih lama, daging isinya juga lebih bagus. Seperti kita pakai yang asli lah. Yang akan pakai yang KWKWN. Seperti ini KWKWN. Jadi, saya beli ini untuk memperlukan aja. Dimana sih bedanya sih? Asli sama palsu sih. Ternyata, bahannya beda banget ya. Yang ini lebih tebal. Sedangkanya ini lebih tipis. Jadi, lebih lentur lah. Tingkat kelenturannya, lebih lentur ya asli, dibandingkan dengan yang palsu atau yang imitasi. Walaupun kualitasnya udah paling tinggi, tetap aja sih harganya masih 10%. Jadi, mau gimana pun juga, pasti ada beda di bahannya. Oke guys, demikian review dari kami, Ronatech, mengenai perbedaan LV original dan LV fake atau palsu. Semoga informasi ini bermanfaat dan dapat menginspirasi buat Anda semuanya. Jika Anda menikmati video ini, please like dan komen jika Anda ingin bertanya seputar video ini. Oke guys, sampai ketemu lagi di channel kami selanjutnya. See you on the top guys. Bye. sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax